Hai guys bertemu lagi dengan gua Masatria dan kali ini gue akan bikin video lagi karena udah tiga hari gue nggak upload video karena ada masalah ya jadi kan gue maaf banget kepada kalian karena pada awal bulan Ramadan gue udah bilang gue akan upload tiap hari tapi tiga hari kemarin karena ada masalah kendala yang nggak bisa untuk nge-upload video bahkan nggak bisa bikin video jadi maaf banget dan kali ini gue akan bikin video lagi yaitu tentang gunung ya tentang alam bebas karena di video terakhir gue udah upload tentang cerita behel nah jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang daypack tips memilih daypack jadi para konteners pasti udah tahu ya apa itu daypack dan sebelum masuk ke videonya jangan lupa like subscribe and share video gue nggak ketemu dibahas lagi untuk membuat video-video lainnya Oke lanjut ya daypack adalah tas yang digunakan untuk keseharian dan bisnis para konteners itu digunakan untuk pendekian satu hari atau tektok Nah gua akan kasih tahu tipsnya apa aja jadi tips untuk memilih tas daypack itu pertama pilih bahan yang kuat dimana yang terutama yang harus diperhatikan adalah kuatnya ini ini harus kuat guys ini kuat dan dan juga ini juga ini juga harus kuat karena ini kedua ini yang akan yang akan selalu menjadi pembawa beban itu adalah ini di bagian ini sama di bagian ini Oke yang kedua itu adalah harus ada renkofer seperti ini disini aku juga ada renkofer seperti ini ada renkofernya disini warna merah dan itu harus wajib ya karena tas daypack itu wajib ada renkofernya Oh ya BDW nya ada apaan nih ada penggaris Oke lanjut yang keberapa ini yang ketiga itu pilih bahan bahannya harus bagus seperti ini gua bilang udah bagus karena bahan luarnya bagus banget dimana bahan luar ini enggak enggak mudah itu ya bisa bilang anti air tapi enggak enggak terlalu banyak ada bilang kalau hujan geris ya tetap tetap basah tapi kalau hujan grimis ini enggak basah guys dan juga bahan dalamnya bahan dalamnya warna merah ini bagus banget bahan dalamnya jadi rekomen rekomen banget ya Oh ya BDW ini tas daypack gua adalah array meratus meratus explore 25 liter BDW kalau para mountainers pasti udah tahu tas daypack itu sekitar 15-35 liter ya kalau di atas 35 liter itu udah semi carrier dan dibawah 15 sudah hidropak dan ini adalah yang 25 liter cukup kecil ini biasanya buat tektok aku sama buat sekolah jadi tasnya ini adalah tas daypack dan apalagi ya yang harus diperhatikan Oh ya BDW ini kalau kalian ingin tahu harganya ini sekitar 300ribuan dan sebenarnya sih ini gua nggak beli yang ini gua dapet saat gua dapet dari komunitas karena gua menalukan seven summit Jawa Tengah dan juga Mahameru waktu itu jadi gue dapet ini kalau dijual ini harganya sekitar 300 ribuan di outlet rai mana aja kalau ini ya kalau di Semarang ya ada di tembalang sama di Bangkong udah itu aja yang terpenting dari tas daypack adalah yang pertama tuh ya tadi bahan kuat dalam maupun luar dan juga bahan bagus juga dan juga ada ren covernya itu penting terutama yang bagian kuat harus di bagian sini-sini sama di bagian ini ini sama ini oke oke cukup sekian gue bikin video semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa video ini di like subscribe and share video gue agar gue tambahkan lagi untuk membuat video-video lainnya guys oke dan sebelum gue undur diri dan sebelum gua menutup video ini gue belum tahu guys kemungkinan untuk kedepan gua akan upload tiap hari atau enggak karena masalah kendala yang belum selesai-selesai ini yaitu tentang internet gua tentang kamera gua dan juga tentang situasi tempat bahkan ini gua syutingnya di beda tempat ya guys dan ini syutingnya juga malam hari oke cukup sekian gua bikin video gua Masatria ASUSD undur diri bye bye selamat menikmati